Intro Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran EMS kelas 11 semester genap ini Kita akan membahas tentang mekanisme katup Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Baik, kali ini kita mulai materinya tentang mekanisme katup Yaitu teknologi VTEC, VVTI, dan IDSI EMS kelas 11, teknik ototronik Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu Memahami mekanisme dan perbedaan katup teknologi VTEC, VVTI, dan IDSI Pada perkembangan otomotif yang semakin maju saat ini Banyak teknologi yang digunakan untuk mekanisme katupnya Antara lain, teknologi VTEC, VVTI, dan IDSI Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi VTEC VTEC atau Variable Valve Timing and Live Electronic Control Merupakan mekanisme katup dengan teknologi pengaturan katup yang canggih Pada teknologi ini digunakan pada kendaraan mobil Honda Untuk mesin Honda, VTEC diterapkan pada kendaraan produk unggulannya Seperti Honda Civic, CR-V, Honda City, Brio, dan terakhir kali digunakan pada Honda Mobilio Kemudian teknologi VTEC itu yang gimana sih? Nah, pada VTEC, pengaturan ketinggian bukaan katup diatur secara elektronik Pada putaran rendah, satu katup terbuka dan katup lainnya terbuka sedikit Untuk menciptakan efek perputaran udara di dalam ruang bakar Sehingga dapat mencapai tenaga mesin yang optimal Dan akselerasi responsif baik pada saat putaran RPM tinggi atau rendah Kemudian pembagiannya Pembagian VTEC itu ada tiga Yaitu VTEC E, VTEC Sock, VTEC Dodge Yang pertama, VTEC E, berarti VTEC yang ekonomik Nah, ini digunakan pertama kali di Indonesia oleh Honda Civic Ferio tahun 1996 Di putaran rendah, jumlah katup yang terbuka hanya 12 dari 16 katup Sisanya akan terbuka pada saat putaran mesin tinggi Jadi dia bisa mengatur katupnya Kemudian VTEC Sock Sock Digunakan pertama kali di Indonesia oleh Old Honda City Durasi dan jarak katup bukaan katup masuk akan berbeda saat idel, putaran sedang dan tinggi Namun untuk katup buang, durasinya tidak teratur Kemudian yang terakhir, VTEC Dodge Memiliki operasi serupa dengan Sock Bedanya terletak pada bukaan katup buang yang diatur secara elektronik Nah, gitu ya Sama kayak Sock Tapi ini bedanya itu pengaturannya secara elektronik Seperti itu Kemudian keunggulannya apa? Unggulannya VTEC itu Mesin bersilinder kecil Mampu menghasilkan tenaga sebanding dengan mesin bersilinder besar Memberikan konsumsi bahan bakar yang baik Jadi bisa lebih irit bahan bakar Kemudian menjaga performa mesin agar tetap optimal Baik untuk putaran mesin rendah, ketinggi, atau sebaliknya Pokoknya dia menjaga performa mesin Biar optimal itu gimana? Seperti itu Kemudian proses pembuangan tak memerlukan pembukaan katup variable Sebab gas buang semakin lancar Jadi kerja mesin akan semakin ringan Nah, seperti itu Kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan Kelamaan antaranya yaitu Pengecekan oli harus berkala Jika oli memiliki tekanan rendah Maka terjadi kebocoran hingga merusak o-ring pada kompon Nah, ini biasanya Kalian menemui gambar ini Di cup depan mobil ya Ada tulisannya VTEC atau apa Nah, itu di sini Kemudian yang kedua Teknologi VVTI VVTI atau variable valve timing with intelligence Diperkenalkan pada tahun 1996 Dan telah digunakan di sebagian besar mobil Toyota Mesin ini diklaim membuat mesin lebih efisien dan bertenaga Ramah lingkungan Serta hemat bahan bakar Nah, ini simbolnya ini Di Toyota biasanya Kemudian sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya yaitu Secara kerja teknologi cukup simple Untuk menghitung waktu buka tutup-gatup Atau valve timing yang optimal Echu menyesuaikan dengan kecepatan mesin Volume udara masuk Posisi throttle atau akselerator Dan temperatur air Supaya target valve timing terwujud Sensor posisi cam shaft atau crack shaft Memberikan sinyal yang menjadi respon koreksi Mudahnya sistem VVTI Ini harus terus mengoreksi valve timing Atau jalur keluar masuk bahan bakar dan udara Disesuaikan dengan pijakan pedal gas Dan beban yang ditanggung untuk menghasilkan torsi optimal Di tiap-tiap putaran dan beban mesin Nah, seperti itu Sistem kerja dari VVTI Kemudian keunggulannya Tenaga yang optimal di setiap putaran mesin Sistem katup mendukung proses pembakaran lebih efektif Dalam menghasilkan tenaga yang maksimal Kemudian unggul dalam himat bahan bakar Terus gas buangnya ramah lingkungan Toyota mengadopsi teknologi VVTI Digunakan pada jenis Toyota Kijang Innova Toyota Yaris Saib dan Toyota Vios Dan Toyota Avanza Kemudian yang ketiga Teknologi IDSI Intelligent Dual and Sequential Ignition Mesin IDSI dirancang khusus untuk mobil kompak Dengan dua buah busi pada tiap silinder di dalam ruang pembakaran Pengontrolan waktu pembakaran cara cerdas Dapat mencapai ultra high full economy Dengan pemakaian bahan bakar yang rendah dan ekonomis Berarti ini sangat hemat bahan bakar Sekaligus menghasilkan torsi maksimal pada putaran RPM Rendah sampai menengah Sesuai kecepatan pada penggunaan sehari-hari Mesin ini melakukan pembakaran yang lebih efisien Sehingga menghasilkan tenaga mobil yang lebih responsif Pemakaian bahan bakar yang paling hemat di kelasnya Dan emisi gas buang yang lebih bersih Cara kerjanya Cara kerja dari IDSI Mesin IDSI mempunyai ruang pembakaran yang kompak Dan dua busi pada tiap silinder Sistem dual dan Sequential Ignition Mengatur waktu urutan pengapian dari kedua busi Yaitu pada langkah hisap dan langkah buangnya Berdasarkan kecepatan dan beban kerja mesin Pengaturan ini memungkinkan pembakaran yang lebih cepat Dan menyeluruh Serta momen puntir yang besar pada kecepatan rendah menengah Sehingga menghasilkan keseimbangan tinggi Antara pemakaian bahan bakar yang ekonomis Dan tenaga yang responsif Demikian penjelasan singkat tentang mekanisme katuk Dengan teknologi canggih Yang sering kita kenal dengan sebutan VTEC, VVTI, dan IDSI Semoga bermanfaat Untuk soal Silakan dikerjakan Dan digumpulkan di Google Classroom Terima kasih Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini Mengenai mekanisme katuk Untuk pengumpulan tugas Silakan kumpulkan melalui Google Classroom Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung program ini Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian video ini Bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam skapsa bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wirausaha Menjadi idola Sekediri raya Jangan lupa like, share & subscribe